Halo guys dan selamat datang di video Viva Ultimate Team Jadi di video kali ini gue bakal ngetes 2 orang pemain yang Mungkin lo udah tau siapa karena ketika gue bikin 2 orang itu Gue bikin mereka ketika gue livestream dan juga di judul dan juga thumbnail Mungkin kalian udah tau siapa Jadi 2 orang itu adalah Footmas Marcus Rashford dan juga Footmas Lucas Torreira Yang bisa kalian dapetin dari SPC Cuma ketika video ini dia di upload mereka berdua udah gak bakal ada di SPC Karena mereka udah digantiin sama pemain Footmas yang nomor 9 Kalau gak salah itu ada Roberto Firmino Kemudian ada Jose Calejon sama Zakaria Jadi hari ini mereka bertiga pemainnya dan Rashford sama Torreira Udah gak bisa kalian dapetin lagi Jadi untuk dapetin Torreira itu gue kalau gak salah Gue harus nyerahin squad dengan overall 83 Sedangkan kalau gue mau dapetin Rashford Gue harus ngasih squad 85 dengan 2 pemain TOTW Jadi Rashford ini harganya lumayan mahal Tapi berhubung dia adalah pemain yang gue suka Jadi gue bela-belain untuk ngorbanin 2 pemain inform dengan squad yang cukup tinggi Buat dapetin Marcus Rashford Tapi sih kalau liat dari statsnya sih Udah banyak banget left wing yang semestinya lebih murah dan lebih bagusnya pada Rashford Cuma kayaknya gak tau yang tadi gue bilang Karena dia adalah pemain yang gue suka Jadi gue bakal kerjain SPC-nya Rashford Dan untuk Torreira Menurut gue dia juga punya stats yang cukup bagus Kalau gak salah dia 70 semua base statsnya Dan untuk timnya sendiri Gue bakal menggunakan tim hybrid antara Liga Itali sama Liga Inggris Dengan menggunakan CR alias Cristiano Ronaldo sebagai striker di tim ini Jadi siapa? Herrera sama Torreira bakal main jadi CDM Terus Rashford di kiri Mkhitaryan Cham Terus Pedro di kanan Dan CR bakal main jadi striker Jadi sekarang mungkin gue bakal langsung aja untuk masuk ke pertandingan pertama di video kali ini Dan kita bakal liat atas Rashford dan Torreira bisa main bagus di Division Rivals Oke jadi lawan pertama kita adalah tim Please jangan jago-jago Waduh Baru gue bilang jangan jago-jago Dua ikon keluar Dia juga punya dua footmas Yaitu footmasnya Torreira juga sama kayak gue Tapi dia ngerjain si Roberto Firmino Jadi gue punya feeling-feeling gue bakal kalah di game kali ini Karena gue itu adalah orang yang gak bisa ngelawan orang yang bisa main FIFA Nah gue tuh cuma bisa ngalahin orang yang noob banget mainnya Jadi kalo diliat dari timnya sih Musuh gue keliatan dia bisa main Jadi kayaknya kemungkinan besar gue bakal kalah Tapi gue bakal berusaha deh supaya At least Seri lah Jangan kalah Atau kalo pengkalah Semoga aja Rashford bikin goal Supaya ada highlightnya dia Nice Ayo Marcus Rashford Shit Aduh side netting ya Gue udah ngincer near post Karena tadi kalo gue ngenang ke far post Pasti bakal ketahan sama keeper Kalo pake kaki kiri kan Jadi gue udah ngincer near post Tapi side netting sayang banget Pasti kalau selalu udah hijau gak sih Udah hijau kan warnanya Cuma masih nyasar aja Yah salah hopper gue Ah gitu doang degolanya Enak banget deh Parah sih gue Kacau banget Cokep Rashford Si ke chair Balagin lagi ke Rashford Rashford Lewat Rashford Nooo Kenapa bagus banget senja Ngelewatin Berdinand Tadi Berdinandnya ketipu Anjir coba Ah ditahan sama Tiba Courtois Sayang banget Nice Cokep Rashford Rashford Ah Sekarang ketahan sama Courtois lagi Gila Ronaldo Cristiano Ronaldo Berasalnya main score Berbuat tim gue Tim gue asik Akhirnya Sama ini gue Ngerasa Pastinya game ini Kalau gue Berusaha dikit lah Gue bisa menang sih Jadi kita lihat Tiba-tiba kedua Apakah gue bisa menang Atau gak ngelawan dia Karena dia Jadi cara mainan sih Lumayan lah Tapi di sisi lain tuh Gue kayak Ngerasa gue punya peluang Buat kalahin dia Karena tadi ada Kalau tadi Rashford Dua kali kan ya Tendangannya ketahan sama Courtois Satu nyasar Jadi Pasti bisa lah Ini ada Ada peluang gak menang Di game kali ini Wah jir Untung aja Kepa Aduh Buang Cakep Untung Kepa lagi Bagus Tahan pake kaki loh Udah kayak Viva 18 aja Pake safe sweet fit Dapet 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 Nice Ayo Pedro Wah Langsung kenceng banget Nging harinya Pedro dikejar sama dia Gokil juga Padahal kayaknya Malah ini kecangan Pedro Daripada Alonso Meset Ayo Ronaldo Kasih ke Miki Tarian Bagus Miki Bawa Pedro 2-1 Goalnya sweaty banget Padahal take it Buat lawan tim yang ada Icon 2 Harus Kayak gitu mainnya Aduh Leroy Dia crossing sama dia Astaga Enak banget Christian Fieri Kalo nyundul Ah ilah Padahal gue udah undang Dote 1 loh Tapi disamain So Fieri Fieri nya dia Dia 2 goal Dan dua-duanya crossing Rushford Yuhuu Akhirnya Gue harus nunggu Sampai menit Ke 82 Supaya Marcus Rushford Berhasil bikin goal Pertamanya Buat tim gue Let's go Rushford Akhirnya coy Tadi di bawah pertama Dia 3 kali loh Nyanyain peluang Mas Satu Tendangan nyasar Dua Dutupis Courtois Tapi sekarang No 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 Courtois Tidak bergeming Buat nahan Tendangannya Marcus Rushford Nice Pedro Jangan silo Torreira Finish Aduh Belum di hijau Sekarang lo ketangkep Gimana tadi Gak pake time finish Gue lagi Gak pake time finish Walaupun gak Gak gol Hijau bola Nice Habis ref Udah habis dong Nah Oke akhirnya Tendangan pertama Berakhir dengan skor 32 Untuk menangan gue Jadi Ini adalah hasil yang Bagus banget Rushford Bisa bikin gol menangan Di menit 80-an Tadi memang salah Setelahkan dua gol yang lain Tadi kalau gak salah Dibuat sama Ronaldo Dibuat pertama Dan Gol satu lagi Dibuat sama Pedro Jadi Ini adalah hasilnya bagus Dan sekarang kita bakal Langsung aja Masuk ke game kedua Sekaligus game terakhir Yang ada di video kali ini Oke Jadi Lawan terakhir Kita buat video kali ini Dia bakal ketemu sama Eh Gue bakal ketemu sama Cudi Cidragons Dia pake 3-4-3 Dengan Lothar Matheus Dan Kante Sebagai champ Wah Ngeri juga timnya Gokil sih Timnya bagus banget Tapi Gue gak tau deh Gue Lumayan pede Untuk menghalapi game kali ini Karena dia Karena dia pake formasi 3-4-3 Itu formasi yang Eh Eh Itu formasi yang apa ya Yang agak rawan buat gue Karena Backnya cuma 3 Dan Semoga itu bisa gue manfaatin Dan by the way Untuk game kali ini Gue bakal ngetes Untuk menggunakan Formasi 4-2-3-1 Yang pake Yang pake 3 champ Jadi kalo tadi itu Gue pake Left mid Sama right mid Di game kali ini Gue bakal mencoba Untuk menggunakan 4-2-3-1 Yang diisi Sama 3 champ Jadi Rushford bakal main sebagai Left center mid Left central attacking mid Apa sih ribet banget Uff hampir Pokoknya Rushford bakal main sebagai LCAM Left center attacking mid Buat pertandingan kali ini Hampir aja Felipe dia kok gak salah Merah juga gak sih Kayaknya Felipe Anderson Dia juga merah deh Jadi kita Gue sama dia sama-sama punya Felipe Merah anjir Tapi Felipe Merah gue gak main Di game kali ini Diganti sama Marcus Rushford Sudul CR Yoi Gue punya CR Enak banget Selalu ini mirip Kayak gue Dia buat di game Pertama tadi Dari corner Near post Disudul sama dia Gokil Itu enaknya punya CR Dia tinggi Jadi kalo judul Dapet pasti Gokil Barang emangnya Autosave Rebound Untung aja Reboundnya gak diambil Sama Capa tadi Gue gak liat Nice Aduh Dia berkata Aguero Yes Kepa Ini tadi Ini gue hoki sih Sebenernya Karena Tendangannya Aguero Gak bagus sama sekali Jadi Hoki banget Bisa Nyampe ke arahnya Si Kepa Nice Counter attack Ayo jauhkan Sih lo Ah Kejar lagi Sama Lukas Ronaldo Gokil banget First time Please kabur Kabur bro Please Kabur Ini golnya Sangat-sangat AIDS Anjir Ini gue manfaatin Posisi dia Formasi dia Yang Cuma pake Tiga back Jadi Apa Jadi Tendang dari Corner Bolanya Gue Suruh Cancelo lari Dan dia langsung Ngasih low cross Ke CR Yang Langsung aja Ngebuat goal kedua Dia di game Gali Ini CR Kasih ke Rashford Rashford Kabur Yes CR Berhasil bikin Musuh gue Kabur Dia musuh gue Nyerah Ngelawan CR Gue Good game Oke Jadi Sampai sini aja Buat Video kali ini Tadi tuh Gue kira Video kali Ah iloh Bakal parah Gue Gue salah Mainnya lagi jelek Banget Tapi Untungnya Ronaldo berhasil Nge-carry gue Seperti biasa Dia bener-bener Bikin 2 goal Dan juga 1 asis Jadi Gue harus Terima kasih Sama CR Karena dia Bener-bener Nasi gue kemenangan Di game Kalian Dan juga Rashford Lumayan 2 game 2 goal Jadi Not a bad Return Dan Yaudah Comment di bawah Siapa Pemain Footage Yang udah lo kerjain Selama 3 hari ini Karena Kalau gue Itu Gue Baru Ngerjain 2 Rencananya Sejauh ini Gue Cuma Ngerjain Torera Sama Rashford Sedangkan Buat hari ini Firmino Zakaria Sama Kalehon Gak ada yang gue kerjain Jadi Gue pengen tau Lo semua pada bikin Pemain footage Yang mana aja Comment di bawah Dan Yaudah Terima kasih yang udah menonton Dan sempat ketemu Di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax